Hai Sobat Agro, kalian tau gak sih bahwa di Indonesia ada loh yang membudidayakan buah leci? Bagaimana tidak, buah ini sangat potensial untuk dijadikan bisnis. Dikarenakan buah leci dapat dijadikan bahan perasa minuman, topping kue, dan sebagainya. Fakta menariknya lagi, buah ini memiliki nilai jual yang tinggi loh. Maka dari itu, video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang buah leci. No skip skip, lego! Buah leci adalah buah yang termasuk dalam famili Sapin Daceae yang berkerabat dekat dengan kelengkeng dan rembutan. Sobat Agro, leci memang termasuk buah favorit yang banyak disukai masyarakat ya. Bagaimana tidak, kandungan dari buah leci dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung, tulang, dan mata. Selain itu, mampu mencegah kanker, meningkatkan pencernaan, dan sebagai sumber antioksidan loh. Nah, sobat agro, buah leci sendiri memang bukan buah asli Indonesia ya. Namun, leci berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian di China. Lalu, budidaya pohon leci menyebar di negara Asia Tenggara, India, dan Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, sejarah adanya pohon leci disinyalir oleh karena kehadiran pengusaha perkebunan besar bangsa Inggris di daerah Banyuwangi beberapa ratus tahun lalu loh. Saat itulah diintroduksi berbagai tanaman perkebunan komersial seperti teh, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Termasuk diantaranya beberapa jenis tanaman buah eksotis seperti kelengkeng dan leci. Nah, sobat agro, sekarang pertanyaannya nih, apakah semua daerah di Indonesia bisa ditanami buah leci? Tentu tidak. Nah, pohon leci ini dapat tumbuh baik di daerah berhawa dingin dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar 9 derajat hingga 25 derajat Celcius menjadi habitat yang cocok untuk pertumbuhan leci. Berdasarkan data yang kita dapatkan, ada beberapa perkebunan leci yang berkembang. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur, yaitu Perkebunan Kabupaten Malang. Sedangkan di Jawa Tengah, ada di daerah Kledung, Temanggung dengan ketinggian 1270 mdpl. Nah, di sana nih, terdapat perkebunan leci hasil introduksi dari Chiang Mai, Thailand. Yakni jenis Cakarapat dan Hongwai. Wah, Sobat Agro, sampai di sini pas tertarik untuk buah leci terus dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia, kan? Berikut langkah-langkah budidaya buah leci untuk pemula. Langkah pertama, persiapan lahan tanam. Lahan buat budidaya leci diolah terlebih dahulu ya. Tanah lahan digemburkan dengan metode dibacak ataupun dicangkul sedalam 30 cm. Lalu, buatlah lubang tanam dengan dimensi 60 x 60 x 60 cm. Dengan tanah galian bagian dasar serta atas dipisahkan ya Sobat Agro. Setelah lahan selesai, Sobat Agro wajib mempersiapkan bibit buah leci dong. Bibit atau biji buah leci yang baik kira-kira berumur antara 1 sampai 1,5 tahun. Mempunyai perkembangan yang sehat serta wajar dan dimensi atau ukuran besar yang seragam. Lalu, langkah selanjutnya adalah menanam bibit buah leci. Bibit buah leci hasil dari penyemayan biji dapat dimindahkan kalau sudah mencapai 50 cm ya Sobat Agro. Lalu, masukkan bibit dalam pot maupun lubang tanam yang telah disediakan. Setelah itu, tutup dengan memakai sisa tanahnya ya. Kemudian, jalani penyiraman sehabis bibit di tanah. Nah, Sobat Agro nih, soal penyiraman, bibit leci sebaiknya disiram dengan air secukupnya. Di awal penanaman, penyiraman rutin setiap 1 hingga 2 kali sehari sangat dianjurkan. Terutama saat musim kemarau ya. Sementara itu, saat tanaman telah dewasa, penyiraman bisa dikurangi secara bertahap. Namun, harus tetap memperhatikan kondisi tanamannya tersebut ya Sobat Agro. Selain proses penyiraman, agar pohon leci dapat berbuah lebat, Sobat Agro harus melakukan penyulaman ya. Kegiatan penyulaman ini bertujuan untuk mengganti tanaman yang mati atau pertumbuhannya tidak normal. Selain itu, penyulaman juga bermanfaat untuk menjaga populasi tanaman di area pertanaman. Nah, untuk penyulaman sendiri ada tipsnya nih, sebaiknya Sobat Agro lakukan saat musim hujan. Hal tersebut bertujuan agar tanaman yang baru ditanam bisa segera beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, Sobat Agro juga harus melakukan penyiangan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan gulma maupun tanaman liar di area budidaya leci. Penyiangan bisa dilakukan setelah tanaman berumur 2 minggu. Setelah itu, lakukan penyiangan kembali 1-2 bulan kemudian atau menyesuaikan kondisi lahan. Paling penting adalah soal pemupukan yang memang dibutuhkan dalam budidaya leci. Jenis-jenis pupuk yang digunakan adalah pada umumnya nih ya, ya pupuk organik serta anorganik ya. Kalau pupuk organik ini bisa berbentuk kotoran ternak, kompos, serta pupuk organik pula bisa memakai spesial atau dibuat oleh Sobat Agro sendiri. Buat pupuk anorganik maupun pupuk buatan pabrik, Sobat Agro bisa menggunakan pupuk tunggal nih. Misalnya saja pada urea, TSP, ataupun pupuk majemuk semacam NPK. Setelah serangkaian proses penanaman dan perawatan dijalani, waktunya masa panen Sobat Agro. Buah leci bisa dipanen saat berumur 4 hingga 5 tahun setelah penanaman. Ciri buah yang siap dipanen yaitu terasa lunak ketika ditekan. Cara panennya cukup dengan memotong tangkai buah yang sudah siap panen. Tetapi bibit buah leci yang telah banyak dibudidayakan saat ini juga dapat menciptakan buah pada usia 3 tahun loh. Yaitu jenis buah leci kom, Sobat Agro. Nah, itu dia pembahasan kali ini tentang buah leci. Cukup mudah ya Sobat Agro? Namun memang butuh kesabaran menunggu hasil panen pertama yang bertahun-tahun. Namun setelah itu akan terus berbuah tidak harus menunggu 3 atau 5 tahun ya. Sangat menjanjikan bukan? So, thanks yang sudah setia dan nonton terus channel youtube ini ya. Next, kira-kira aku bahas apa lagi ya? Yang mau request, boleh nih komen Sobat Agro. See you, bye! Bye!